Masa tua tidaklah menakutkan bagi banyak anak muda karena buat mereka hal tersebut masih lama dan masih ada orang tua yang melindungi mereka saat ini. Pernahkah terpikir mengapa banyak orang tua yang seharusnya sudah duduk tenang menikmati hidup di rumahnya, malah memilih menjadi pengemis dan berjualan keliling? Jika Anda masih muda, apakah terpikir bahwa mereka yang menjadi pengemis dan berjualan keliling itu nanti bisa jadi adalah Anda di masa tua? Isi, suara dan konten dalam video ini adalah hak cipta Romy Fahriza. Tentu semua orang ingin menikmati hidupnya dengan santai dan lebih tenang di hari tua. Berikut ini adalah mindset atau pola pikir dan saran yang bisa membantu Anda menemukan tempat dan kondisi yang lebih baik di hari tua. Pertama, tidak peduli semudah apapun Anda, Anda akan tua cepat atau lambat. Menjadi tua berarti akan ada banyak kesempatan yang tertutup bagi Anda untuk berkembang. Dan juga orang lain mengharuskan Anda untuk bisa bertanggung jawab terhadap pilihan hidup dan orang-orang di sekitar Anda. Tua juga berarti energi Anda sudah sangat terbatas, jika beruntung Anda masih sehat dan dapat bekerja. Tetapi tidak maukah masa tua Anda digunakan untuk menikmati hidup? Tanpa perlu bekerja terlalu keras lagi, bisa mempersiapkan pernikahan anak, menimang cucu atau menikmati hobi Anda. Dengan menyadari bahwa suatu saat Anda akan tua, bisa membuat Anda lebih bijak dan berhati-hati dalam menjalani hidup saat ini. Selanjutnya yaitu Anda harus menyadari jika orang tua Anda akan meninggalkan Anda entah kapan. Jangan terlalu berharap orang tua akan bersama Anda selama-lamanya. Tentu saja pada akhirnya Anda akan sendirian. Bertanggung jawab sendiri, mencari uang sendiri, membentuk keluarga sendiri. Jika beruntung orang tua akan mewariskan harta kepada anak-anak mereka, tetapi jika tidak, maka Anda harus berjuang dengan apa yang ada. Semakin tua, semakin bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah hal yang membuat orang bersemangat dalam hidup atau bisa juga membuat tidak tenang. Kunci kebahagiaan pada masa tua adalah ketenangan hidup. Bahasa simpelnya, Anda harus bisa mengatasi semua tanggung jawab dengan cepat, efisien dan tanpa membuat masalah. Jangan menimbulkan masalah baru untuk menyelesaikan masalah. Yang penting selanjutnya adalah mempersiapkan sumber daya. Apa yang akan ada perbuat saat tua nanti adalah hasil dari apa yang Anda lakukan saat muda. Orang yang sudah tua memiliki energi yang sedikit dan tanggung jawab yang bisa jadi lebih banyak dibandingkan saat ga muda. Bagaimana seseorang yang sudah tua mengatur semua tanggung jawabnya? Tentunya ia harus mempersiapkan itu semua. Terdapat dua sumber daya yang harus Anda persiapkan di masa tua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya materi. Contoh sumber daya manusia yang Anda perlukan yaitu keluarga, anak, pasangan, lingkungan, rekan bisnis dan lainnya. Misal memiliki dua anak sehat berpendidikan tinggi tentu lebih menjanjikan dibandingkan memiliki delapan anak yang tidak pernah bersekolah. Anak-anak termasuk sebagai salah satu sumber daya yang bisa Anda gunakan sebagai modal agar bisa menikmati hidup di masa tua. Bukan berarti memanfaatkan anak-anak, tetapi mereka adalah kumpulan orang-orang terdekat yang akan membantu Anda lebih dulu dibanding orang lain. Bagaimana mungkin mereka akan membantu Anda jika mereka sendiri kesusahan? Selain anak-anak sumber daya manusia yang Anda perlukan di masa tua adalah pasangan dan keluarga besar. Di luar itu ada lingkungan, tetangga, karyawan, rekan usaha dan lainnya. Pastikan semua atau paling tidak 95% sumber daya manusia ini adalah mereka yang hampir bahkan tidak mungkin membuat masalah baru kepada Anda ke depannya. Perhatikan karakter, sifat, ego dan sumber daya mereka sendiri. Apakah mereka bisa membantu Anda untuk menikmati masa tua yang lebih tenang dan bahagia? Jauhi atau jangan terlalu dekati orang-orang toksik, beracun, yang sering hutang, pemalas, sifat jelek, reseh, ribet, mau seenaknya saja, pemohong, tidak bertanggung jawab dan sifat negatif lainnya. Anda sendiri yang memilih orang-orang yang akan menjadi sekutu Anda di hari tua. Ada empat cara membuat Anda aman secara materi di hari tua. Pertama, dengan terus bekerja keras setiap hari. Kedua, dengan mengharapkan bantuan, bisa dari uang pensiun, bantuan anak, keluarga atau tetangga. Ketiga, dengan menumpuk materi. Misal mengumpulkan banyak uang untuk hari tua atau menjual aset hasil kerja keras di masa muda. Keempat, dengan membuatnya mengalir, maksudnya menjadi pengusaha dengan tidak bekerja terlalu keras. Dengan memiliki usaha dan hasilnya selalu mengalir tiap bulan, akan mempermudah menjalani hidup di hari tua. Contohnya Anda bisa menjadi bos restoran, pemain saham atau pimpinan usaha informal. Setiap orang punya karakter, kesempatan, nasib, takdir, pengalaman, kesehatan dan faktor lain yang berbeda-beda dari satu orang ke orang lain. Sehingga cara untuk mengumpulkan materi juga berbeda satu sama lain. Yang tidak kalah penting selanjutnya adalah mempersiapkan pengalaman. Pengalaman hidup mengajari jauh lebih banyak hal daripada hanya sekedar membaca teori di buku-buku motivasi kesuksesan. Dengan pengalaman, seseorang dapat jauh lebih bijak, dewasa, kreatif bahkan seorang ahli dalam suatu hal. Pengalaman apa saja yang perlu dipersiapkan. Pertama, pengalaman sosial. Bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang adalah pengalaman yang sangat berharga. Anda jadi mengetahui model orang apa saja yang cocok dan tidak cocok dengan kepribadian Anda. Dengan pengalaman sosial Anda juga bisa beradaptasi dengan cepat terkait tradisi, budaya, adab dan etika yang berlaku di suatu tempat tertentu. Pada akhirnya pengalaman ini akan banyak membantu Anda melewati masa tua nanti. Kedua adalah pengalaman finansial. Pengalaman finansial mengajarkan Anda bagaimana mengelola uang dari keuntungan maupun mengelola kerugian yang terjadi dari usaha Anda. Pengalaman finansial mengajarkan bagaimana Anda dapat menghidupi diri dan keluarga dengan besar nominal uang tertentu. Masa tua tanpa pengalaman finansial yang cukup adalah tanda kemiskinan. Ketiga adalah pengalaman bisnis. Berpengalaman dalam berbisnis sangat membantu, apalagi jika pilihan hidup Anda adalah berwirausaha di hari tua. Kenali usaha apa saja yang cocok dan bisa Anda jalani. Kenali resiko, manajemen uang dan orang serta modal. Jangan berwirausaha pada usaha yang beresiko tinggi, karena uang Anda di masa tua sangat-sangat berharga. Kecuali uang Anda memang sudah sangat banyak. Terakhir yaitu pengalaman lainnya. Misalnya tentang bagaimana Anda menjaga kesehatan jiwa dan raga, bagaimana cara Anda mengelola stres, menikmati hobi dan menikmati waktu luang. Catatan penting yaitu agar menjauhi sifat ego negatif yaitu merasa paling baik, paling sukses, tidak butuh orang lain, paling harus dihormati, harus dituruti, dan tidak mau tau perasaan orang lain. Ego negatif menambang banyak masalah di hari tua. Dan juga jauhi sifat naif yaitu merasa segalanya akan baik-baik saja, semua akan berjalan lancar tanpa resiko, tidak mau bekerja keras, tidak menjaga kesehatan, terlalu berharap bantuan orang lain, kurang kalkulasi resiko dan kurang terencana. Terakhir adalah tentukan di mana Anda akan menghabiskan lebih banyak waktu Anda di masa tua. Anda bisa tinggal bersama anak cucu, tinggal di pedesaan, atau kota besar. Terserah Anda. Tempat tersebut adalah tempat di mana Anda lebih merasa bahagia, damai dan menenangkan. Kesimpulan, tiga kunci utama untuk masa tua yang nikmat adalah persiapan, sumber daya dan tempat tinggal. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video yang lain. Terima kasih sudah menonton video ini.